Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agung Susanto, guru IPA dari SMP Negeri 1 Paswa Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas Kita harus dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada beserta didik kita Nah, beserta didik kita memiliki gaya belajar yang beraneka ragam Ada gaya belajar yang visual, ada yang gaya belajarnya auditory, dan ada yang gaya belajarnya kinesthetik Ketiga gaya belajar tersebut harus kita wadai Artinya kita harus dapat melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Nah, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut adalah praktik baik yang saya buat untuk pembelajaran IPA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang 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 ini mengerjakan yang nomor berapa itu tentang struktur sama bagian-bagiannya saya lihat ini tadi sudah selesai semua dan sudah terkumpul silahkan kelompok 6 mempresentasikan hasil karyanya baik jadi di dalam bumi terdiri dari empat bagian dimulai dari yang paling luar adalah kerat bumi selanjutnya adalah mantel inti luar dan yang paling dalam yaitu inti dalam kesimpulan pembelajaran hari ini adalah seperti yang disampaikan oleh cila jadi ya jadi apa itu sebetulnya dari mana nah ini ini jadi refleksi pembelajaran disitu silahkan kalian isikan di seperti refleksi pembelajaran hari ini oke kita pilih pembelajaran hari ini kita akan mulai di perubahan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran IPA tentang struktur bumi ini sangat menyenangkan terima kasih